Presiden Joko Widodo Rosmi melantik Amran Sulaiman sebagai Menteri Pertanian dan Jenderal TNI Agus Subianto menjadi Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Bertempat di Istana Negara Jakarta, Rabu pagi Presiden Joko Widodo melantik tiga penjambat negara yakini Menteri Pertanian Andri Amran Sulaiman, Kepala Staf Angkatan Darat Letjen Agus Subianto, dan Duta Besar Indonesia untuk Argentina merangkap Uruguay dan Paraguay, Sulaiman. Andri Amran Sulaiman sebenarnya bukanlah orang baru di posisi itu. Ia sendiri pernah menuduki jabatan sama pada masa pemerintah Joko Widodo dan Yusuf Kala di tahun 2014 hingga tahun 2019. Amran dilantik untuk menggantikan Menteri Pertanian sebelumnya, Syahrul Yashen Limpo, yang terjadi kasus tugas korupsi di tubuh Kementerian Pertanian. Usai dilantik, Amran akan langsung melakukan konsolidasi dengan seluruh jajar Kementerian Pertanian. Selain itu, Amran juga mengatakan akan menyelesaikan masalah kelangkaan pupuk yang saat ini tengah melanda petanian Indonesia dan sudah dilaporkan ke Presiden. Amran juga memperoleh arahan khusus dari Presiden Joko Widodo untuk mengantisipasi dampak El Nino yang lebih panjang dari sebelumnya. Petani berteriak, tidak ada pupuk, itu tanda-tanda produksi akan turun. Jadi sederhana, nah ini kita selesaikan dulu dengan teknis lainnya. Tetapi sebelumnya kami akan konsolidasi, kami akan langsung siang ini rapat bersama pislon 1, 2, 3. Jadi ini langsung kerja. Sementara itu, Gen. Agus Nur Bianto dilantik menjadi Kepala Staf Angkatan Darat mengandikan posisi Gen. Duduk Abdul Rahman yang memasuki masa pensiur. Presiden Joko Widodo menaikkan pangkat Agus Subianto menjadi Gen. TNI atau Bintang 4. Hal ini dilakukan setelah Agus dilantik sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Gen. TNI Agus Subianto mengaku mendapat arahan khusus dari Presiden Joko Widodo terkali tahun pemilu. Di TNI, itu tiap kodam itu punya konsidensi, punya rencana konsidensi, renkon namanya. Nah setiap wilayah itu berbeda-beda. Mungkin kalau di Jakarta mungkin konflik sosial karena banyak demo atau di Jawa Barat mungkin konsidensinya bencana alam karena dekat dengan Gunung Merapi dan sebagainya. Jadi para pangdam nanti akan mengaparkan ke saya tentang rencana konsidensi. Demikian juga untuk kerawanan-kerawanan pemilu ini. Sementara itu Presiden Joko Widodo juga menunjuk Sulaiman sebagai Duta Besar Indonesia untuk Argentina, merangkap Uruguay dan Paraguay. Tugas Sulaiman sendiri adalah untuk meningkatkan hubungan bilateral dengan ketiga negara tersebut melalui berbagai kerjasama strategis. Perlindungan warga negara Indonesia juga akan menyedi perhatian Duta Besar tersebut karena kurang lebih ada 1.000 hingga 1.500 pelaut Indonesia setiap tahunnya yang berlabuh di Uruguay. Tim Liputan, Metro TV Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV Extend sekarang!